Selamat malam. Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 melanda negara Jepang hari ini Senin 1 Januari 2024 Namun gempa paling besar yang pernah tercatat melanda Jepang yakni berkekuatan Magnitudo 7,6 Gempa tersebut juga memicu peringatan tsunami Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mengungkap bahwa gempa kuat kali ini melanda wilayah Jepang Tengah Gempa bumi itu menghantam wilayah Noto di prefektur Ishikawa sekitar pukul 16.10 waktu setempat Atau pukul 14.10 WIB Gempa yang cukup kuat tersebut telah mendorong para pejabat Jepang Untuk mengeluarkan peringatan tsunami dan mendesak orang-orang di daerah tersebut untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi Terima kasih telah menonton! L promoים L promo dieg silahnya L promo dieg çünkü kalimat psik 1 meter, 1 meter tsunami-nya. Kalau yang garis merah ini, ini kena sampai 3 meter tsunami-nya. Gelombang kecil terlihat dari rekaman NTV di prefektur Toyama. Pemerintah lalu mengeluarkan peringatan tsunami besar untuk Isikawa dan peringatan tsunami rendah untuk seluruh pantai barat Pulau Honshu. Melansir AFP, Badan Meteorologi Jepang atau JMA melaporkan, gelombang tsunami pertama tercatat setinggi lebih dari 1 meter tiba di pantai utara Jepang setelah serangkaian gempa bumi dasyat. JMA juga memperingatkan potensi adanya tsunami setinggi 5 meter yang akan menyusul di wilayah yang sama. Diketahui, Jepang adalah negara yang sangat rawan gempa. Pada Maret 2011, gempa besar dan tsunami menyebabkan kehancuran pembangkit listrik tenaga nuklir di negara ini. Lalu pada Maret 2022, gempa Magnitudo 7,4 di lepas pantai Fukushima mengguncang sebagian besar wilayah timur Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!